Terima kasih 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 Ini adalah sebuah habit, sebuah behavior yang sudah diajarin Nabi kepada orang yang beriman. Apa kata Nabi? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kalian tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia seolah-olah kalian sudah membayar kebaikannya. Itu satu cara kita menghargai orang lain. Banyak hadis pastinya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Jadi kalau dia kasih kita hadiah, balikin hadiah ke dia. Makanya bahasanya tahadu, bukan ihdi. Tapi tahadu, apa arti tahadu? Saling memberi hadiahlah kalian. Jangan cuma nerima hadiah terus. Saling mentraktirlah kalian. Jangan cuma ditraktirin mulu. Apalagi, saling share pulsalah atau kuotalah kalian. Jangan cuma minta kuota terus. Ini kan terjemahan praktis ya dari tahadu. Karena saya tidak suka menerjemahkan teks Al-Quran dan hadis hanya secara teori. Kita harus mampu menerjemahkannya dalam praktek kekitaan. Kekitaan artinya sesuai dengan praktek kehidupan daily-nya kita. Kalau enggak, namanya bukan penerjemah. Kalau enggak, bukan da'i. Hanya sekedar penerjemah. Da'i itu harus bisa membawa idealisme kepada realitas. Itu da'i. Dan itu enggak gampang loh. Kita harus tafakur, kita harus memuhasabah, kita harus memahami realitas. Baru kita bisa bawa idealisme kepada realitas. Ini kalau di zaman kita gini. Ini kalau di zaman kita gini. Itu namanya membawa sebuah idealisme siroh nabawiyah menjadi sebuah solusi konkret program kehidupan kita zaman sekarang. Kalau cuma bicara siroh nabawiyah secara narasi, teori, tapi enggak bisa diterjemahkan dalam praktek kekinian. Ini sama dengan buku atuh. Apa gunanya bedah buku? Saya dulu ketika kuliah di Mesir, kita pakai buku nih. Bawa buku ini ya. Dosen kasih tahu. Beli buku ini. Kasih tahu referensinya. Kita cari di perpustakaan buku. Udah gitu di kampus kita bedah. Ngapain bedah lagi kalau udah ada buku? Karena buku hanya menjelaskan teori. Bedah dari dosen ini syarah kalau dalam hadis, tafsir kalau dalam Quran, tahkik kalau dalam ilmu-ilmiah. Itu tujuannya apa? Untuk menjelaskan lagi teori-teori di buku itu dalam bentuk yang lebih konkret. Oh, 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 oh. Terima kasih.